Intro Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi meninjau fasilitas Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok Tengah, Kamis 13 Januari sekaligus melakukan simulasi kedatangan penonton MotoGP Mandalika 2022 dengan mengendarai sepeda motor ke sirwit Mandalika Jokowi mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok Tengah dan langsung menginspeksi fasilitas di bandara Ia memantau simulasi kedatangan penonton MotoGP Indonesia 2022 lalu menuju bypass BIL Mandalika dengan mengendarai motor Kawasaki W175 Jokowi mengenakan jaket hitam dengan logo G20 di dada yang langsung menunggangi motor custom dengan tulisan RI1 dan Jokowi tersebut Jokowi menjajal jalan bypass Bandara Internasional Lombok Sirkuit Mandalika dengan motor itu Jokowi meninjau kesiapan sejumlah infrastruktur penunjang MotoGP Mandalika 2022 yang akan digelar 18-20 Maret mendatang Rombongan Presiden dijadwalkan berhenti di beberapa lokasi untuk mengecek sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan MotoGP seperti fasilitas sirkuit, jalan, dan penginapan Di samping sirkuit dan infrastruktur penunjang mantan wali kota Solo itu juga mengecek kesiapan rumah tinggal sewa atau homestay di Lombok sebab ia berharap penyelenggaraan MotoGP memberi dampak ekonomi Setelah itu mantan wali kota Solo tersebut akan menyambangi kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika Jokowi juga dijadwalkan menghadiri peluncuran In Journey Holding BUMM Pariwisata dan pendukung di pantai kota Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah Ia juga melihat perbaikan-perbaikan sejumlah infrastruktur pendukung untuk agenda balap MotoGP tersebut Baik itu yang berkaitan dengan persiapan kedatangan di airport, masuknya seperti apa, sudah PCR atau belum, sudah vaksinasi atau belum, kemudian simulasi untuk loading dan unloading seperti apa Ujar Jokowi Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa setidaknya 100.000 wisatawan akan datang ke Mandalika untuk meramaikan ferry MotoGP musim ini Ia berharap persiapan penginapan bisa dikebut untuk mengakomodasi permintaan dari wisatawan Sirkuit Mandalika akan kembali menjadi tuan rumah balapan internasional pada Maret mendatang setelah menggelar World Superbike atau WSBK pada November 2021 Sirkuit Internasional Mandalika akan dipakai untuk balapan MotoGP Indonesia 2022 Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi memberikan target pembangunan jalan bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid menuju kawasan Mandalika bisa selesai bulan depan Hal itu disampaikan Jokowi usai melakukan kunjungan ke Lombok Tengah, NTB dalam rangka meninjau kesiapan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 Sebelumnya, Jokowi juga telah mengecek kesiapan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.